Jumaat Gereja Kalimantan Evangelis DKS Sakatik, Kota Palangkaraya mengadakan ibadah umum malam natal. Ibadah ini dilaksanakan pada pukul 5 sore bertempat di Gereja Sakatik, Jalan Baban 1, Kota Palangkaraya. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai kalangan, baik dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, serta orang tua. Kalangan Lansia pun juga turut hadir memeriahkan acara ini. Bahkan ada salah seorang jemaat yang berasal dari Lamandau juga berhadir dan mengikuti rangkaian kegiatan ibadah. Ini membuktikan bahwa para jemaat ingin melalui malam natalnya dengan hikmat. Selain pihak panitia yang sibuk mondar-mandir mempersiapkan acara, pihak kepolisian pun tak lepas hadir untuk siap-siaga menjaga keamanan di sekitar gereja. Di samping itu, pihak kepolisian, pihak ormas yaitu banser juga menerjunkan sejumlah personilnya untuk pengamanan acara agar tetap kondusif. Alat deteksi pun tak luput ditaruh pihak keamanan di pintu gereja untuk menambah tingkat keamanan. Kemeriahan acara ini terlihat pada membludaknya jemaat yang berhadir sehingga gedung gereja tak sanggup menampung kehadiran jemaat. Untuk menyikapi hal tersebut, panitia menyiapkan tenda beserta kursi di halaman depan gereja untuk jemaat yang antusias mengikuti ibadah natal. Layar LCD pun disiapkan untuk jemaat yang duduk di luar gereja agar mereka dapat menyaksikan rangkaian kegiatan di dalam gereja. Seperti biasa, semua perayaan natal akan dilaksanakan pada di dalamnya. Semua orang ikut bersuka cita dan melalui itu semua harapan kita pasti sama bahwa sesuai dengan keaman natal, kita akan hidup bersahabat agar menciptakan kedamaian di bumi, kambun bungai ini secara rangsus dari Indonesia. Nah, untuk kedepannya Bu, selain malam ini, apa saja yang dipersiapkan khususnya pada gereja sekatik ini Bu? Gereja sekatik tetap menjalankan juga seperti biasa sesuai dengan kalender gereja Bahwa besok akan dilaksanakan ibadah natal tanggal 25, kemudian tanggal 26 juga akan dilaksanakan ibadah natal kedua dan juga akan dilaksanakan tutup tahun pada tanggal 31 Desember ini jam 5 sore juga lalu kemudian tanggal 1 Januari akan dilaksanakan ibadah tahun baru Saat diwawancara, pendeta Biar Niyati mengatakan hari raya natal ini merupakan waktu yang mendatangkan sukacita Ia berharap semoga natal tahun ini semua kalangan dapat bersahabat sesuai palsapah Kalimantan Tengah, Huma Betang Ia menyampaikan pada tanggal 25 dan 26 Desember pihak gereja sekatik akan melaksanakan perayaan natal kedua lalu dilanjutkan dengan malam tutup tahun pada tanggal 31 Desember Agenda tersebut sesuai kalender gereja Dari Palangkaraya, Lutfi Rahman, Jurnal TV Dari Palangkaraya, Lutfi Rahman, Jurnal TV